Halo pemirsa Disko Minfo Maluku TV Channel, jumpa lagi bersama saya Viany Juniyati dalam Disko Minfo Maluku Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Polsek Musaniwe gelar doa bersama sikapi kerawan dan gangguan kamutik mas. Untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, maka Polsek Musaniwe menggelar doa bersama yang turut melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, babin kang tikmas, personel Polsek Musaniwe, unsur TNI, beserta unsur terkait lainnya yang bertempat di Mako Polsek Musaniwe, Kota Ambon pada Rabu 23 Februari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Musaniwe, itu Johan WM Anakota, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan yang konstruktif dan memiliki nilai semangat presisi Polri dalam menyikapi pelanggaran hukum yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Musaniwe. Pemirsa, Langtamal IX dan Binda Maluku gelar vaksinasi di pelabuhan feri Galala Ambon. Menindaklanjuti Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa, pada rapat yang dilaksanakan secara daring pada Rabu 23 Februari 2022, dengan topik pembahasan pencapaian vaksinasi di fasilitas kesehatan TNI, maka Langtamal IX Ambon berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah Maluku menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Umum Feri Galala, Sirimau, Kota Ambon, Kamis 24 Februari 2022. Dengan mengerahkan dua tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Langtamal IX dan Rumkital Dr. FX Suharjo, pelaksanaan vaksinasi menargetkan 150 dosis. Dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer untuk suntikan booster dan Sinovac untuk suntikan kedua. Informasi lainnya pemirsa, nelayan hilang di Pulau Haruku akhirnya ditemukan. Dalam pers rilis kantor Sar Ambon, disampaikan bahwa tim Sar Gabungan mendapati informasi pada Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 9 pagi dari Sekretaris Desa Romoni bahwa korban atas nama Haji Guru Sanghaji telah ditemukan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan terapung dan meninggal dunia di sekitar perairan Waluputi, Kabau Kabupaten, Maluku Tengah. Korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh masyarakat dan petugas Polsek Pulau Haruku. Selanjutnya, korban dibawa menuju rumah duka guna diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi Sar resmi ditutup dan seluruh unsur potensi Sar dikembalikan kesatuannya masing-masing. Selanjutnya, kasus terkonfirmasi COVID-19 di kota Ambon terus mengalami tren penurunan yang baik. Tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi COVID-19 di kota Ambon terus mengalami tren penurunan yang baik. Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan kasus. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon sekaligus Koordinator Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon, Benny Selano, kepada tim Diskom Info saat pelaksanaan operasi justisi di Jalan Patimura Ambon pada 24 Februari 2022. Dirinya berharap agar angka penurunan pasien terkonfirmasi COVID-19 semakin tinggi dan penularannya semakin kecil. Pemirsa, menutup informasi terakhir, pemerintah Provinsi Maluku gelar rakor pembentukan POKJA dan penyusunan rencana kerja JAP Gerida. Guna memberikan jasa penjaminan kredit kepada kooperasi dan UMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku, maka berdasarkan inisiatif Gubernur Maluku Murad Ismail, melalui Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja dan penyusunan rencana kerja pendirian penjaminan kredit daerah Maluku yang berpusat di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada Kamis 24 Februari 2022. Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Hadi Basalamah menuturkan bahwa berdasarkan arahan Gubernur Maluku, berkaitan dengan pentingnya pembentukan JAP Gerida di Maluku, maka harus secepatnya ditindak lanjuti, karena berkaitan dengan kepentingan UMKM di Maluku. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita setiap harinya di Youtube Diskom Info Maluku TV Channel dan website mediasenter.malukuprov.go.id Saya, Fianny Juniati, pamit dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!